Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Ada dua jenis zakat, yang pertama adalah zakat fitrah dan yang kedua adalah zakat mal Zakat fitrah diwajibkan bagi setiap muslim dan dilaksanakan pada bulan Ramadan sampai sebelum sholat idul fitri Kemudian zakat mal diwajibkan bagi umat muslim yang mampu, yang hartanya sudah mencapai nisab atau batasan-batasan tertentu Kemudian ada istilah infak Infak adalah harta yang dikeluarkan dan mempunyai maksud atau tujuan Seperti mengeluarkan harta dengan tujuan untuk membangun sekolah, membangun masjid itu dinamakan dengan infak Kemudian ada yang namanya hadiah Hediah diberikan sebagai bentuk apresiasi, sebagai bentuk penghormatan kepada orang lain Kemudian ada sebutan hibah Dinamakan hibah ketika baik pemberi maupun yang menerima dua-duanya akan menerima manfaat dari hubungan timbal balik tersebut Biasanya untuk menambah relasi, kemudian untuk menyambung selatu rahmi Ketiga infak, hadiah dan hibah Ketiga infak, hadiah dan hibah jika diniatkan hanya karena Allah bukan semata-mata untuk sesama manusia Maka ketiga-tiganya juga akan bernilai ibadah Sedekah merupakan pembawa berkah Allah SWT berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 261 A'udzubillahimina syaitonirrojim bismillahirrohmanirrohim Masalul ladina yungfikuna amwalahum fisa bilillahi kamathali habbatin ambatat sabah sana bila fi kulli sumbulatimmi atuh habbat Yang artinya, perumpamaan harta yang dinafkahkan oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa sebutir benih yang mengeluarkan tujuh bulir Dan dari setiap bulirnya mengeluarkan tujuh biji Allah SWT akan melipat gendakan genjaran bagi siapa saja yang dia kehendaki Dari ayat tersebut dapat kita ketahui bahwa harta yang kita sedekahkan di jalan Allah akan berlipat ganda sampai dengan tujuh ratus kali Itu kalau kita niatkan hanya karena Allah Berkah dari sedekah tentu bukan hanya berupa materi Tapi kemudian ketenangan hati, kemudian semangat kita melakukan ibadah juga merupakan beberapa dari berkah melakukan sedekah Ada orang yang hidupnya sederhana, tapi dia kelihatan bahagia karena dia mensyukuri apa saja yang Allah berikan kepada dia dan juga tidak lupa dia selalu melakukan Menyisihkan harta yang dia dapatkan Fungsi utama dari sedekah adalah mensucikan apa saja yang kotor Dalam setiap harta kita ada harta milik orang lain, maka kita keluarkan Atau kita sedekahkan, maka harta kita akan bersih Kemudian juga ada cerita ketika seseorang akan bertawabat Dia diperintahkan untuk melakukan sedekah Dalam rangka pensucian jiwa mereka Itu adalah fungsi utama dari sedekah Semoga kita senantiasa termasuk orang yang mampu dan mau menyederahkan sebagian dari harta kita Sekian yang dapat saya sampaikan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh